salah satu pohon durian power yang benar-benar genja ya itu enggak papa batang utama itu hasil buahnya itu ini bunganya kan sangat banyak ini ya teman-teman dari sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya di channel topik pipi durian petani dan penjual pipi durian asal desa kebarungan rp1-3 jawatan kemeranjen kabupaten berani mas tuan kalau pemilihan ecer ya setiap hari sabtu dan minggu oke lanjut lagi part 2 ya masih di kebun pak selamat ya saya mau bincang bincang langsung sama yang merawat kebunnya langsung ya oke ikuti terus jangan di skip biar temen-temen tahu kebunnya seperti apa ya oke sini ini saya ditemani sama Bapak siapa ya Bapak Mardi ya ini saya langsung ketemu yang merawat kebun ini ya ini kebunnya sangat bagus ini dengan Bapak Mardi ini lokasinya di kretik Kabupaten Kebunen Rp3-02 ini kok intrakilah teman-teman bisa lihat langsung nih ini ada berapa pohon di sini Pak ini sekitar 60-an 60 ya dulunya ini ditanam dongkelan ya dong ya jumbo jumbo semua ini teman-teman pas dikirim ukuran 3 meter sampai 4 meter ini alhamdulillah udah mulai ada yang berbuah ya ada yang berbuah ya bahkan ada yang satu tahun katanya dua kali udah kali mantap ini baru keluar bunga semua apa udah ada yang jadi sekarang ada yang jadi ada yang baru berbunga seperti ini nih teman-teman bisa teman-teman lihat langsung ya ini Bawar Bawar ya bunganya sangat lebat banget ya gelugalan ini bunganya ntar kalau jadi semua ini satu pohon bisa menghasilkan puluhan juta ini Pak ya karena Bawar itu dijualnya itu per kilo dibikin murah aja per kilo itu Rp60.000 udah dihitung sendiri karena saya nggak bawa kalkulator ya oke kita keliling lagi Pak untuk perawatan yang paling susah itu kendalanya apa Pak kendalanya paling ya pupukan pemupukan apa air paling ya air lah pemupukan terus kalau air paling pas pusing kemarau ya itu susah ya itu semuanya kayak gitu mungkin ya ini juga ada stekan ini stekan ya power sama duritam apa ini ya Iya yang sebelah sana di sini ya Oh super tembaga teman-teman jadi ini bawahnya Bawar di stek sama super tembaga jadi satu pohon itu dua jenis dua varitas ya super tembaga sama power jadi ntar panen satu pohon ini bisa nikmatin dua super tembaga sama power ya kebetulan ini belum keluar bunga ya kalau ini udah pernah dua kali Oh ini ya teman-teman tingginya 4 meter ya sekitar 4 meter sampai 5 meter batangnya jumbo ya ini udah ada ya durianya ya ini rata-rata bunganya itu gelu-gelan semua ya Pak wih mantep gimbal banyak kemarin tuh paling besar lima kilo ini yang paling besar ini ada berapa kemarin kemarin ada lima lima butir lima butir yang paling besar lima kilo pohon segini udah dua kali ini udah selesai salah satu pohon durian Bawar yang bener-bener genja ya tingginya empat meter bunganya kau banget ya terus duriannya udah besar-besar ini ada yang tiga tiga kilo lebih rata-rata ya kemungkinan dua bulan udah mulai panennya ini ya sekitar Desember lah sekitar Desember ya karena usia bunga dari yang bulan kecil sampai durian tua itu lima bulan 5-6 bulanan ya ini karena bunganya pertama ya jadi duriannya besar tuh Oke kita keliling lagi udah hampir rata-rata bunga semua ya Pak ya Iya ini Pak selamat minta harjo ini beliau usahanya konstruksi ya di beli-beli ya barangkali temen-temen yang ada yang mau bikin hotel apa-apa bisa langsung hubungi ya ntar tak kenalin sama Pak Bapak ini bapak-bapak tadi kalau Mardi ntar kenalin karena masih saudara ya Pak ya ya tetangga lah tetangga ya tuh ketan gitu jadi ntar kalau bosnya lihat bisa komen tenang Bos tak promosiin Bos saya lihat lagi lihat-lihat kebunnya ini ini pas tanam itu kalau dari tanam sampai sekarang itu berapa tahun sekitar ini ada yang udah dua tahun tahun yang setahun setengah dua tahun satu setengah pasca tanam setelah udah-udah udah berbuah berarti pas tanam itu tingginya 3-5 meter batang jumbo itu tanam setahun setengah sampai ya setahun setengah setahun setengah udah konyo udah berbuah ya hampir produktif lah ya hampir semua ini karena batangnya udah besar-besar semua kita naik ya kalau lah ya dari sana review ke sana kebunnya sangat indah banget ya saat bagus ya kalau ini duri hitam duri hitam ya lanjut ke duri hitam ini salah satu duri hitam durian yang paling mahal ya sementara ya untuk jenis musangking power ini yang paling mahal ya ini durian duri hitam alis oci blacktron atau D201 pohon itu empat nama ini berasal dari Malaysia ya teman-teman tuh nih bunganya top sementara masih paling mahal itu duri hitam ya dolar yang gede nih oci woi bro pocinya udah ada yang besar ya yang besar ya nih satu ranting ya ada dua putir oci ya duri hitam 200 m3 ya udah mencapai hampir dua kilo lebih apa ya ya satu pohon nih tuh bisa teman-teman lihat langsung misal bunga disisain di ranting yang dekat batang utama itu hasil buahnya itu lebih maksimal dibanding durian yang di ranting yang kecil itu jadi harus bukan ranting aja yang di pruning bunganya juga di pruning cuman kalau di sini sayang ya Pak saya bisa dimakan buat icip-icip lah ya kecil lumayan eh apa Nek singtik yang kecil ini yang kecil iya ya gitu ya aman-aman lah mau disita sama namanya gini ini kameramen suruh pruning tapi sayang bro saya enggak ega ntar ajalah bunganya aja ya nih ambil pesel malah di sini nih nih ya ini bunganya kan sangat sangat banyak ini ya teman-teman dari sini sampai ujung ini sampai sini kalau yang baik itu disisain yang deket situ batang utama ranting besar kalau yang sih ini potong aja di pruning tuh nggak papa disisain yang nggak jadi itu ya kalau udah jadi durian sayang nggak tega gue kalau kayak gini nggak aman ntar juga kalau ini ya sayang lah ntar juga jadi lumayan udah dipangan ya Pak kesel-kesel muling rumah tuh ada satu ya mantap tuh misal perawatannya cuma kayak gitu sih misal pengen duriannya itu yang kualitasnya bagus gitu misal satu ranting ada dua apa tiga empat dipotong salah satunya ya disisain dua apa satu itu duriannya pasti besar maksimal mantep juga duriannya itu bulat ya nih bisa teman-teman lihat langsung sana viewnya juga bagus ini udah dikasih tanda semua ya deh ya apalagi Pak Aduh Bapaknya gimana baik yang bingung yang tekan aku mau ngapak ya terus lagi bapak yang mulai merumat dalam panen tuh wis habis berapa duduk Pak bikin kebun kayak gini kalau itu kurang tahu itu bosnya yang kayaknya kurang lebih hampir ratusan juta ya Pak ya lebih lah ratusan juta lebih karena kebunnya beli pohonnya juga beli itu belinya ke teman saya ya tapi teman saya langsung selalu dampingi terus ya misalnya ada kendala apa-apa Pak Selamat langsung telepon ke Mas Gois gitu jadi Mas Gois langsung datang langsung di ekskusi apa apa kendalanya kenapa gitu langsung 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 karena selalu didampingi terus sama Mas Gois sih jadi Pak Selamat itu senang itu nih contohnya kebunnya seperti ini tapi yang apa terutama ya ini Bapak ini yang merawat yang setiap hari di sini di sini kalau Mas Gois kan cuma dampingi gitu amanlah keliling-keliling kek musangking burungan singgwoh ya Kang musangking burung baik kembang ya kembang ya kalau musangking baru ada yang kerawek tiba Pak menunteng ini ya biar ngomongnya tambah gacor kita sambil rokoan Pak rokoan Pak ses beneran tambah gacor biasanya kalau rokoan itu ngomongnya jadi nggak bingung kalau itu ada dulu ada itu pohon alpukat aligator dulu pernah pernah berbuah satu butirnya berapa kilo rata-rata satu kilo lebih satu kilo lebih wih tapi sekarang nggak berbuah tanam alpukat sama durian juga hasilnya hampir sama ya teman-teman karena alpukat itu jualnya itu per kilo per kilo kalau sekarang per kilo berapa ya hampir Rp30.000 ya kurang lebih ini pernah berbuah nih pohon masih sekitar tiga meteran alpukat berapa butir kemarin Pak 24 butir 24 butir ya banyak rata-rata sekilo lebih lah bantung akan mentut jawabkan urah di cekak wih itu jenornya meledos ya meledosnya lubut turun Pak ngomong karena ngana dari karo baliklah ya berhubung jamewi sore mbak Arang kumayasi Ado saya kesini cuman ngecek doang karena mas kuis karena udah lama nggak kesini sambil silaturahmi sama bapak nih tuh ini pohon durian musangking ya tanaman baru ya Pak baru-baru ya kemarin ya iya udah mulai sehat ya udah mulai tumbuh tunas-tunas baru pertumbuhannya juga seger misalnya besok udah mulai keluar bunga Pak karena rantinya udah besar ya paling rutin pruning kek bonek ngebor anak sumur galih sumur galih jangan pakai sanyo-sanyo buat miram ini enggak kayak kebun yang di sebelah ya teman-teman kalau yang di sebelah itu satu pohon itu dikasih keran-keran ya udah jadi tinggal peluntir udah kalau ini satu persatu ya Pak Iya selang manual tapi aman ya gila ya kebun senek luas-luas kebun ini sekitar 3000 meter ya Pak ya kurang lebih Iya kurang lebih segitu untuk hasilnya jangan diragukan jangan apa ya jangan ditanyain lagi lah udah dihitung aja ini perpohon satu juta aja pasti dapat satu juta lah jaminan itu tapi yang itu harus perawatan nomor satu berarti satu kebun ini bisa menghasilkan besok misalnya ini jadi ya hampir ratusan juta Pak mudah-mudahan nih karena ini ada sekitar berapa kalau disini kita 50 50 ada jenis power durita musangking kalau duritanya udah rata-rata berbuah itu kalau satu pohon duritamnya berbuah lima butir aja kalau sekarang kan kalau duritam per kilo tadi bikin murah aja 200 250 kalau satu pohon lima butir 2 kilo rata-rata udah dikaliin sendiri aja kalau bawa per kilo dijual ke pedagang lokal itu sekitar 60-70 per kilo mantep hampir ratusan juta ini kebun segini pokoknya sangat menjanjikan banget barangkali teman-teman mau invest ya buat masa tua lah ya apa masa apa simpenan lah buat masa tua buat kalau apa tanem nggak menikmati nanti antar cucu-cucu kita juga bisa menikmati berhubung saya sudah bingung mau ngomong apa ya mungkin cukup sekian jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aboneера as kau apa kau 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 sub indo by broth3rmax